Intro Inilah video amatir detik-detik anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri saat melakukan penggerbakan sebuah rumah kontrakan di Desa Paron, Kecamatan Ngasem yang dijadikan tempat menyimpan ratusan ribu butir pil koplo, ratusan gram sabu-sabu, serta puluhan gram ekstasi bubuk. Selain itu, petugas juga berhasil menangkap dua orang tersangka, Khoiri dan Surya, selaku pengedar. Kasatres Narkoba Polres Kediri AKP Ridwan Sahara mengatakan, peredaran ini merupakan jaringan antar kota. Tersangka mengaku telah menjalankan bisnis haram tersebut selama satu tahun dengan kapasitas cukup besar. Dalam sekali transaksi, tersangka menerima sabu-sabu minimal 2 kilogram, sementara untuk pil koplo, dalam sekali order minimal 1 juta butir. Kita sudah mengamankan sabu-sabu, seberat 249 gram, kemudian kita mengamankan pil double L, hampir 1 juta, yaitu 998 butir. Kemudian kita mengamankan pil ekstasi, yang mana modusnya adalah pil ekstasi ini, mereka gerus, terus kemudian dimasukkan di dalam kamsul. Ini barang bukti, seberat 64,37 gram. Ridwan Sahara menambahkan, modus pelaku adalah menerima order untuk mengambil narkotika di suatu tempat dari seseorang yang dinyatakan DPO, kemudian narkotika tersebut disimpan di sebuah rumah kontrakan. Dalam peredarannya, sabu-sabu minimal dijual sebesar 200 gram. Kini guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua tersangka harus merekam di ruang tahanan Mapolres Kediri dan terancam dijeratkan Undang-Undang Pasal 114 Subsider, Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 Subsider, Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dari Kediri, Muhammad Zenu Raufi, melaporkan. Dari Kediri, Muhammad Zenu Raufi, 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 Muhammad Zenu Rauf